Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kita membahkas lagi tentang kurikulum merdeka Saya membuat konten ini karena Dari pengalaman saya melatih IKM itu masih banyak Guru-guru yang susah atau sulit memahami Capaian pembelajaran kurikulum merdeka Dan di panduan pembelajaran dan asesmen Juga dilaporkan, dideskripsikan bahwa Guru-guru se-Indonesia itu juga masih banyak Yang gagal memahami capen pembelajaran kurikulum merdeka Untuk itu konten ini hadir Untuk sahabat pembelajar sekalian Oke marilah kita menuju ke TKP Baiklah kita mulai Belajar memahami CP atau capen pembelajaran Pada kurikulum merdeka Sebelum kita memahami CP Kita mengingat dulu Apa itu kompetensi dasar Yang ada pada kurikulum 2013 Ini saya ambil dari Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 Pasal 2 Tentang KIKD Kompetensi dasar merupakan Kemampuan dan materi Pembelajaran minimal yang harus dicapai Peserta didik untuk satu mata pelajaran Pada masing-masing satu Yang mengacu pada kompetensi inti Nah kalau kita melihat dari Definisi atau pengertian kompetensi dasar Ini unsurnya ada dua hal Yaitu pertama adalah Kemampuan dan materi Kemampuan dan materi Kenapa ini dikatakan dasar Itu karena ini minimal Jadi KD itu adalah minimal yang harus disampaikan Yang berupa kemampuan dan materi Sehingga disebut dengan kompetensi dasar Unsur dari kompetensi Sebenarnya adalah kemampuan dan materi Sehingga disini saya Saya rumuskan bahwa kompetensi dasar Ini unsurnya adalah kemampuan dan materi Nah kemampuan itu diindikasikan dengan kata kerja Nah untuk lebih jelasnya Saya perlihatkan ini adalah contoh KD Pada kurikulum 2013 Ini kompetensi dasar Kalau di kurikulum 2013 Dibagi menjadi dua Yaitu KD pengetahuan dan KD keterampilan Perhatikan disini untuk KD 3.3 Ini kata kerjanya adalah Menyusun atau kemampuannya adalah menyusun Materinya adalah sistem persamaan linier Tiga variable dari masalah konteksual Jadi KD ini Atau kompetensi dasar ini Unsurnya dua Yang pertama adalah kemampuan Yaitu yang diindikasikan dengan kata kerja Menyusun dan materi Yaitu sistem persamaan linier Tiga variable Nah perhatikan untuk KD yang lain Pasti ada kata kerja Yang mengindikasikan sebagai kemampuan Disini yang 3.4 Menjelaskan dan menentukan Inilah sebagai kemampuannya Materinya yang mana Yaitu penyelesaian sistem persamaan Dua variable Kemudian kalau lihat Yang sebelah kanan Kompetensi dasar keterampilan Kemampuannya adalah menyelesaikan Kemudian materinya adalah Masalah konteksual yang berkaitan dengan Sistem persamaan linier Tiga variable Jadi yang jelas bahwa Kompetensi dasar Atau kompetensi saja Itu unsurnya ada dua Yaitu Kemampuan yang ditunjukkan Dengan kata kerja Dan materi Atau konten Nah kalau kita sudah Mengetahui Memahami bahwa Yang namanya kompetensi Itu ada dua buah unsur Berupa Kemampuan Dan materi Maka nanti kita akan Lebih gampang Memahami CP yang ada Di kurikulum 2013 Saya tegaskan lagi bahwa Kompetensi itu dua unsur Ya Yaitu Kemampuan Dan Materi Jadi kalau kemampuan saja Itu belum kompetensi Misalkan kalau menyusun Saja itu belum kompetensi Itu baru kemampuan Menyelesaikan Itu belum kompetensi Menjelaskan dan menentukan Itu juga belum kompetensi Tapi kalau sudah digabung Dengan materi Itulah menjadi kompetensi Nah sekarang Kita lihat Definisi capaian pembelajaran Yang ada di Kurikulum Kurikulum Merdeka Capaian pembelajaran Atau CP Merupakan kompetensi Pembelajaran Yang harus dicapai Peserta didik Pada setiap fase Dimulai fase Fondasi Pada PAUD Nah Karena CP Itu merupakan Kompetensi Pembelajaran Tentu nanti CP itu Terdiri dari Kemampuan Dan materi Jadi Kompetensi pembelajaran Itu sama dengan Kemampuan Dan materi Dan kemampuan Itu ditunjukkan Dengan Kata Kerja Jadi Sebenarnya Nanti itu CP itu Mirip-mirip Kalau tidak Boleh disebut Sama Itu mirip-mirip Karena dua-duanya Itu adalah Kompetensi Cuma Nanti Perumusannya Itu berbeda Kalau KD itu Dibuat Nomor-nomor Tetapi Kalau CP itu Tidak dibuat Bernomor Nah Ini contohnya Adalah CP Untuk Mata pelajaran Matematika Elemennya Adalah Bilangan Disini Yang kedua Aljabat Dan Fungsi Yang nanti Elemen itu Apa Saya jelaskan Di slide berikutnya Perhatikan Disini Di akhir fase E Peserta diri Dapat Menggeneralisasi Sifat-sifat Bilangan Berpangkat Perhatikan Disini ada Kemampuan Yang ditunjukkan Dengan Kata kerja Menggeneralisasi Dan materi Sifat-sifat Bilangan Berpangkat Nah Sekarang Kemampuan Atau kata kerja Digabung Dengan Materi Sifat-sifat Bilangan Berpangkat Itulah Yang disebut Dengan Kompetensi Nah Sekarang Ternyata Di Elemen Bilangan Ini Terdapat Dua Kompetensi Yang pertama Adalah Menggeneralisasi Sifat-sifat Bilangan Berpangkat Kemudian Yang ini Menerapkan Barisan Dan Deret Aritematika Dan Geometri Ini Juga Kompetensi Jadi Ada Dua Buah Kompetensi Nah Sekarang Algebra Dan Fungsi Ini Di Sini Akan Kita Juga Dapat Mengidentifikasi Kompetensi Kompetensi Yang Ada Di CP Ini Kita Lihat Di Akhir Fase E Peserta Didik Dapat Menyelesaikan Menyelesaikan Ini Adalah Kemampuan Tetapi Belum Kompetensi Karena Belum Digabung Dengan Materi Ketika Digabung Dengan Materi Masalah Yang Berkaitan Dengan Sistem Bersamaan Linia 3 Variable Maka Ini Menjadi Kompetensi Nah Ada Berapa Kompetensi Disini Ini Kalau Kita Uraikan Nanti Ini Ada 6 Kompetensi Yang Elemen Aljabar Dan Fungsi Dibilangan Tadi Sudah Saya Jelaskan Ketemu 2 Kompetensi Nah Nanti Kalau Sudah Kita Jabarkan Kita Identifikasi Kompetensi Kompetensi Yang Ada Di CP Maka Menjadi Seperti Ini Nomor Satu Menggeneralisasi Sifat-sifat Bilangan Berpangkat Kemudian Yang Nomor Dua Menerapkan Barisan Dan Aritmetika Dan Geometri Kemudian Yang Elemen Aljabar Dan Fungsi Kita Bisa Menjabarkan Menjadi 6 Buah Kompetensi Jadi Jadi Kita Ingat Kita Ingatkan Bahwa Kompetensi Itu Kemampuan Dan Materi Atau Ditunjukkan Dengan Kata Kerja Kata Kerja Plus Materi Itulah Kompetensi Yang Nomor Satu Menyelesaikan Masalah Yang Berkaitan Dengan Sistem Persamaan Linear Tiga Variable Ini Tadi Kita Ambil Dari Sini Menyelesaikan Masalah Yang Berkaitan Dengan Sistem Persamaan Linear Dua Variable Itu Kompetensi Yang Kedua Nah Nanti Kita Menemukan 6 Kompetensi Nah Mengapa 6 Kompetensi Maka Nanti Kita Ada Caranya Bagaimana Kita Menjabarkan Mengidentifikasi Kompetensi Kompetensi Yang Ada Pada CP Nah Sekarang Kita Lihat Lagi CP Yang Tadi Matematika Algebra Dan Fungsi Nah Yang Algebra Dan Fungsi Ini Disini Untuk Yang Kalimat Pertama Ditandai Dengan Tanda Titik Disini Ada Dua Materi Yaitu Sistem Persamaan Linear Tiga Variable Materi Berikutnya Adalah Sistem Pertidak Samaan Linear Dua Variable Sudah Dua Materi Maka Nanti Akan Terdapat Dua Kompetensi Ketika Sudah Digabung Dengan Kata Kerja Menyelesaikan Kemudian Yang Kalimat Berikutnya Ini Ada Kompetensi Ada Empat Buah Materi Yaitu Persamaan Kuadrat Fungsi Kuadrat Kemudian Persamaan Eksponensial Dan Fungsi Eksponensial Disini Ada Empat Materi Nanti Kalau Digabung Dengan Kemampuan Menyelesaikan Menjadilah Kompetensi Sebanyak Empat Kalimat Pertama Ini Terdapat Dua Kompetensi Dan Kalimat Kedua Terdapat Empat Kompetensi Menjadi Enam Kompetensi Kita Lihat Ini Kita Menemukan Enam Kompetensi Nah Sebelum Kita Mampu Menjabarkan Kompetensi Kompetensi Sobat Sobat Pembelajaran Baca Sekarang CP Yang Terbaru Adalah Keputusan PSK Nomor 033 Garis M M Garis M 2022 Terdiri Dari Empat Unsur Yaitu Rasional Mata Pelajaran Tujuan Mata Pelajaran Karakteristik Mata Pelajaran Dan Capean Pembelajaran Itu Rasional Mata Pelajaran Membahas Gambaran Umum Dari Mata Pelajaran Itu Kemudian Tujuan Pembelajaran Ini Masing-masing Tujuan Pembelajaran Itu Berbeda-beda Sesuai Dengan Karakteristik Masing-masing Mata Pelajaran Nah Yang Ketiga Adalah Karakteristik Mata Pelajaran Ini Unsurnya Adalah Berupa Elemen Nanti Elemen Apa Saya Paparkan Di Slide Berikutnya Yang Terakhir Adalah Intinya Yaitu Capean Pembelajaran Itu Sendiri Oke Sekarang Yang Paling Penting Ini Ada Elemen Elemen Ini Masing-masing Mata Pelajaran Berbeda Kita Lihat Contoh Ini Misalkan Ini Ada Elemen Pendidikan Agama Islam Dan Budi Bekerti Itu Elemen Adalah Al-Quran Hadis Akidah Akhlak Fikih Yang Terakhir Adalah Sejarah Peradaban Islam Nah Kita Lihat Elemen Kimia Ini Terdiri Dua Elemen Yaitu Pemahaman Kimia Dan Keterampilan Proses Nah Untuk Yang Mata Pelajaran Sain Baik IPA Maupun IPS Itu Selalu Ada Dua Buah Elemen Yang Satu Adalah Pemahaman Konsep Yang Kedua Adalah Keterampilan Proses Nanti Kalau Yang Kimia Maka Pemahaman Kimia Nanti Kalau Misalkan Elemen Fisika Maka Disini Adalah Pemahaman Fisika Kemudian Kalau Nanti Sejarah Maka Ini Pemahaman Sejarah Kemudian Yang Kedua Ini Sama Keterampilan Proses Ini Untuk Yang Mata Pelajaran Sain Baik IPA Maupun IPS Nah Ini Contoh Lagi Elemen Bahasa Indonesia Disini Ada Menyimak Membaca Dan Memirsa Nah Kalau Kurikulum 2013 Itu Tidak Ada Memirsa Sekarang Ditambah Dengan Memirsa Apa Bedanya Membaca Dengan Memirsa Kalau Membaca Itu Hanya Teks Tapi Kalau Memirsa Itu Bisa Teks Bisa Gambar Bisa Video Yang Ditonton Kemudian Berbicara Dan Mempres Mempresentasikan Nah Ini Kalau Yang Kurikulum 2013 Hanya Berbicara Kemudian Yang Terakhir Adalah Menulis Nah Ini Untuk Semua Mata Pelajaran Bahasa Itu Elemennya Sama Mulai Menyimak Sampai Dengan Menulis Nah Berikutnya Elemen Untuk Prakarya Bukan Bahasa Prakarya Tapi Prakarya Ini Elemennya Adalah Observasi Dan Eksplorasi Desain Perencanaan Kemudian Produksi Sampai Dengan Refleksi Dan Nevaluasi Jadi Kalau Kita Mengajarkan Prakarya Itu Tidak Boleh Hanya Sekedar Pengetahuan Tapi Harus Sampai Bisa Menelesaikan Perencanaan Sampai Bisa Membuat Produksi Dan Yang Terakhir Refleksi Dan Evaluasi Nah Berikutnya Untuk Yang Seni Ini Mulai Dari Mengalami Merefleksikan Berpikir Dan Bekerja Secara Artistik Menciptakan Yang Terakhir Berdampak Bagi Diri Sendiri Dan Orang Lain Inilah Elemen Elemen Dari Mata Pelajaran Mata Pelajaran Yang Satu sama Lain Berbeda Tetapi Kalau Dalam Satu Rumpun Itu Biasanya Sama Misalkan Kayak Rumpun IPA Rumpun IPS Itu Sama Rumpun Seni Nanti Ada Seni Tari Seni Seni Suara Itu Sama Dia Elemen Nah Berikutnya Setelah Kita Memahami Elemen Mari Kita Coba Untuk Memahami Atau Menganilisis Capa Pembelajaran Dengan Tujuan Kita Mampu Untuk Mengidentifikasi Kompetensi Kompetensi Yang Ada Kita Pisah Pisahkan Dan Selanjutnya Nanti Kita Ketika Kita Membuat ATP Maka Dengan Mudah Setelah Kita Sudah Bisa Menjabarkan Atau Mengidentifikasi Kompetensi Kompetensi Yang Ada Di Capaian Pembelajaran Oke Sekarang Saya Mulai Dari Memahami CP Bahasa Indonesia Saya Ulang Bahwa Memahami Ini Dalam Artian Kita Mampu Memisahkan Mengidentifikasi Kompetensi Kompetensi Yang Ada Pada CP Itu Kita Tegaskan Lagi Bahwa Kompetensi Itu Adalah Gabungan Dari Kemampuan Dan Materi Atau Gabungan Dari Kata Kerja Dan Materi Nah Bagaimana Cara Memisahkan Atau Mengidentifikasi Perhatikan Untuk Untuk Bahasa Indonesia Ini Elemennya Menyimak Ya Untuk Memisahkan Maka Kita Cari Dulu Materinya Atau Kontennya Kalau Kita Lihat Disini Materinya Itu Biasanya Ada Di Belakang Di Setiap Kalimat Disini Adalah Teks Fiksi Non Fiksi Dalam Bentuk Monolog Materi Berikutnya Teks Fiksi Dan Non Fiksi Dalam Bentuk Dialog Kemudian Teks Non Fiksi Dan Fiksi Dalam Bentuk Gelar Wicara Ini Adalah Materinya Nah Kemampuannya Yang Mana Atau Kata Kerjanya Yang Mana Ini Mengevaluasi Dan Mengkreasi Jadi Kata Kerjanya Bisa Satu Bisa Dua Bisa Tiga Bahkan Bisa Lebih Dari Tiga Maka Setelah Kita Tahu Ada Tiga Buah Materi Maka Nanti Kita Pisah Menjadi Tiga Buah Kompetensi Dengan Menggabung Materi Dengan Kata Kerja Mengevaluasi Dan Mengkreasi Maka Yang Pertama Materinya Adalah Teks Non Fiksi Dan Fiksi Dalam Bentuk Monolog Maka Kompetensi Pertama Yang Dapat Kita Pisahkan Adalah Mengevaluasi Dan Mengkreasi Informasi Berubah Gagasan Pikiran Perasaan Pandangan Arahan Atau Pesan Yang Akurat Dari Menyimak Berbagai Jenis Teks Non Fiksi Dalam Bentuk Monolog Ini Kalimatnya Persis Seperti Ini Yang Ada Di CP Cuma Kita Tinggal Memisahkan Materi Digabung Dengan Kata Kerja Yang Ada Kemudian Materi Kedua Adalah Teks Non Fiksi Dan Fiksi Dalam Bentuk Dialog Maka Kalimatnya Sama Mengevaluasi Dan Mengkreasi Informasi Berupa Gagasan Pikiran Perasaan Pandangan Dan Sampai Berakhir Dengan Teks Non Fiksi Dan Fiksi Dalam Bentuk Dialog Dan Yang Ketiga Materinya Adalah Teks Dalam Bentuk Gelar Wicara Nah Maka Kalimatnya Sama Mengevaluasi Dan Mengkreasi Informasi Berupa Gagasan Dan Selepas Berakhir Dengan Materi Teks Non Fiksi Dan Fiksi Gelar Wicara Jadi Ketemu Tiga Ini Mengapa Karena Materinya Sebanyak Tiga Ya Dengan Digabung Dengan Kata Kerja Yang Menunjukkan Kompetensi Disini Ada Dua Kata Kerja Langsung Kita Gabung Mengevolusi Dan Mengkreasi Jadilah Tiga Buah Kompetensi Oke Sekarang Kita Lanjut Ke CP Fisika Nah CP Fisika Ini Saya Ambil Dulu Elemen Pemahaman Fisika Perhatikan Saya Bacakan Peserta Didik Mampu Mendeskripsikan Gejala Alam Dalam Cakupan Keterampilan Proses Dalam Pengukuran Perubahan Iklim Dan Pemanasan Global Pencemparan Lingkungan Dan Terakhir Energi Alat Dan Pemanfaatannya Perhatikan Disini Ada Berapa Materi Perhatikan Pertama Adalah Pengukuran Materi Satu Materi Kedua Perubahan Iklim Dan Pemanasan Global Materi Ketiga Pencemparan Lingkungan Materi Keempat Atau Terakhir Adalah Energi Alternatif Dan Pemanfaatannya Nah Kalau kita sudah tahu Ada empat buah Materi Maka Tentu Nanti Akan Menemukan Empat Buah Kompetensi Dengan Cara Menambahkan Kata kerja Atau Menambahkan Kemampuan Yang mana Yang ini Kata kerjanya Adalah Mendeskripsikan Gejala Alam Dan Seterusnya Gitu Ya Sehingga Kompetensi Pertama Adalah Satu Mendeskripsikan Gejala Alam Dalam Bentuk Cakupan Ketermin Proses Dalam Pengukuran Yang kedua Mendeskripsikan Gejala Alam Dan Seterusnya Sampai Ketemu Materi Perubahan Iklim Dan Pemanasan Global Sampai Yang terakhir Nomor Empat Sama Kalimatnya Mendeskripsikan Gejala Alam Dalam Cakupan Ketermin Proses Dalam Energi Alternatif Dan Pemanfaatannya Nah Kalau kita sudah tahu Empat Kepetensi Berarti Otomatis Ada Empat Materi Atau Kalau ada Empat Materi Maka Otomatis Ada Empat Kom Kepetensi ATP Atau Alor Dan Tujuan Pembelajaran Nanti Tinggal Kita Tambahkan Kolom Ke Empat Kelima Kenapa Maka Jadilah Nanti ATP Jadi Kalau Kita Sudah Mampu Membuat Analisis Dalam Dalam Alat Memisahkan Kompetensi Kompetensi Yang Ada Maka Kita Akan Dengan Mudah Membuat Tujuan Pembelajaran Oke Kita Lanjut Adalah Memahami CP Geografi Nah Perhatikan Disini Materinya Selalu Ada Di Belakang Disini Perhatikan Materi Pertama Konsep Dasar Ilmu Geografi Kemudian Yang Kedua Adalah Peta Yang Ketiga Adalah Penelitian Geografi Yang Terakhir Nah Dihubungkan Dengan Dan Berhatikan Terakhir Lingkungan Geosfer Nah Maka Kata Kerjanya Ternyata Kata Kerjanya Ini Ada Di Di Awal Sama Di Di Akhir Di Sini Kata Kerja Mengidentifikasi Memahami Berpikir Kritis Dan Menganalisa Ini Ada Empat Buah Kata Kerja Langsung Dijadikan Satu Rangkaian Di Akhir Dengan Kata Kerja Memaparkan Ide Dan Memublikasikan Di Kelas Ataupun Di Media Lain Nah Kalau Sudah Kita Menemukan Empat Buah Materi Maka Kita Akan Bisa Mengidentifikasi Dan Sekaligus Memisahkan Empat Buah Kompetensi Berarti Yang Yang Pertama Ini Adalah Materi Dasar Ilmu Geografi Nah Disini Konsep Dasar Ilmu Geografi Yang Kedua Adalah Tentang Peta Nah Ini Komanya Kita Hilangkan Ya Yang Ketiga Adalah Materi Tentang Penelitian Geografi Nah Yang Keempat Terakhir Adalah Lingkungan Geosfer Nah Ada Empat Buah Materi Maka Ada Empat Buah Kompetensi Nah Gimana Cara Merumuskan Kompetensi Tinggal Kita Menambahkan Kata Kerja Yang Ada Perhatikan Ini Kata Kerjanya Ini Kita Ambil Dari Sini Mengidentifikasi Maka Menjadi Mengidentifikasi Komah Memahami Komah Berpikir Kritis Dan Menganalisa Secara Keruangan Ini Sama Persis Secara Keruangan Disini Juga Ada Kata Kata Secara Keruangan Ya Perhatikan Tentang Konsep Ilmu Geografi Komah Memampatkan Ide Dan Memublikasikannya Di Kelas Ataupun Di Media Lain Ini Kita Ambil Dari Kata Kerja Yang Ada Di Belakang Kemudian Yang Kedua Sama Tinggal Kita Mengganti Materinya Menjadi Tentang Peta Kemudian Nomor Tiga Kalimatnya Sama Tinggal Kita Mengganti Menjadi Materi Penelitian Geografi Kemudian Yang Keempat Juga Sama Cuma Materinya Berbeda Menjadi Lingkungan Geos Fair Jadi Sebenarnya Gampang Sekali Kita Mengidentifikasi Dari CP Yang Ada Kita Pisahkan Menjadi Kompetensi Kompetensi Yang Penting Tahu Materinya Kita Gabung Dengan Kata Kerja Yang Ada Maka Itulah Menjadi Kompetensi Nah Kalau Kita Sudah Berhasil Menyujun Mengidentifikasi Memisahkan Kompetensi Maka Selanjutnya Nanti Kita Membuat ATP Itu Akan Jauh Lebih Mudah Tinggal Kita Menambahkan Kolom Ke Empat Ke Lima Dan Keenam Maka Jadilah ATP Oke Sampai Disini Mudah-mudahan Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh